... Ari Chandra alias Ichan terdakwa kasus pembunuhan terhadap korban Darwinsa yang terjadi di Jalan DI Panjaitan Lorong Masjid Jami, Kecamatan Pelaju, Palembang difonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dengan hukuman pidana 6 tahun penjara. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim mengatakan, berdasarkan fakta persidangan, barang bukti serta keterangan para saksi, maka pihaknya menilai perbuatan terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan kepada korban hingga membuat korban meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut melanggar pasal 353 ayat 3 KUHP dan terdakwa dijatuhkan hukuman pidana 6 tahun kurungan penjara. Penasehat hukum terdakwa M. Pandawa mengatakan, jika terdakwa dan pihaknya menerima ponis dari Majelis Hakim dan tidak mengajukan banding. Ketika itu turunnya semasa sedikit atau satu tahun turunnya, kita akan mengajukan banding. Tapi Alhamdulillah pada hari ini ternyata Hakim pun memberikan perhatian. Artinya kan, itu lebih cukup sudah memuaskan bagi kami. Barang bukti yang disita dari terdakwa ialah, senjata tajam jenis tomba yang dipergunakan terdakwa untuk menusuk korban ke perut, pinggul, tangan, bagian kepala leher dan punggung korban. Akibat tusukan tersebut membuat korban meninggal dunia. Weli Aeb, Sriwi, Jaya TV Terima kasih telah menonton!